Intro Hai hai Sobat Luntera, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Dan sebentar lagi kita akan memperingati Hari Anak Nasional Dan dalam membahas Hari Anak Nasional ini Saya akan mengajak salah satu ini orang yang sudah terkenal di kota Surabaya Yang khususnya menangani anak-anak kecil balita dalam pendidikan usia dini Siapa lagi kalau bukan Budiah Katarina sebagai ketua dari Paguyuban Bunda Postpau Terpado Apa kabar Budiah? Alhamdulillah baik Mbak Kat Waduh ini senyumnya luar biasa loh ya Budiah kalau kita lihat ini Budiah kan udah lama nih berkecimpung dalam anak-anak kecil Juga bunda-bunda, bunda dari bundanya Bunda dari bunda-bundanya Anak paut gitu Nah Budiah kenapa sih akhirnya membuat Paguyuban? Ini kan kalau nggak salah nggak ada ya Bu ya di Indonesia ya baru ini satu-satunya Iya ada di Surabaya saja Di Indonesia ya di Surabaya aja Karena memang dulu lahir kita melahirkan sendiri Jadi ini program bottom up ya bukan top down Jadi disesuaikan dengan kearifan lokal Disesuaikan dengan kebutuhan juga Dan juga ke apa ya Niatan untuk benar-benar apa Membantu pemerintah untuk peduli pada anak usia dini Supaya anak usia dini ini daripada mereka mainan Ya laleran ya Bu ya mainan, nggak jelas gitu Betul Akhirnya ditampunglah gitu ya Bu Ya dan ini tidak hanya anaknya tapi juga orang tuanya diberi ilmu tentang parenting Oke ilmu tentang parenting supaya nggak kaget waktu punya anak gitu Bu ya Ya yang sudah kami lakukan ini sudah anaknya sudah ada Oh anaknya sudah ada Sudah ada Kemudian ibunya juga sekali-sekali dikumpulkan untuk diberi wafasan tentang kepengasuhan anak Keparentengan seperti itu Oke Bu mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan sedikit sejarah dari Pak Guyuban Bunda pos potter padu ini Kenapa akhirnya berdiri gitu Ya mungkin mundur lagi ya Kenapa harus ada pos potter padu ya Selama ini masyarakat kita ini kan merasa bahwa Punya anak itu ya menikah punya anak Ya sudah hukumnya seperti itu Tapi tidak pernah memikirkan punya anak ini kita harus punya bekal apa Ilmunya apa nggak ada kan Nggak ada Toh orang tua dulu juga nggak pakai ilmu Akhirnya ilmunya turun-temurun Jadi kalau ilmunya salah ya akan salah terus Secara alaminya gitu ya Secara alaminya Seperti nanti anak Anak nggak bisa ngomong ya nanti nggak bisa ngomong-ngomong sendiri Seperti itu sebenarnya tidak Seperti itu kan Jadi kayak remeh-remeh-remeh Betul kan kita orang dewasa di sekitarnya atau orang tua ini kan harus memberikan stimulasi Supaya anak itu bisa berkembang Kalau dibiarkan ya dipikir itu di hutan pun seperti itu Kita kan tahu siapa yang ada di sekitar anak itulah yang akan ditiru anak Seperti kan ada manusia yang tinggal puluhan tahun di hutan Akhirnya apa geraknya seperti binatang Nah ini Ini akhirnya kan contoh ya Kalau kita orang tua yang di sekitar anak inilah yang akan jadi guru pertama ya Yaitu ibu dan bapak Kemudian orang dewasa dalam keluarga Ini akan jadi madrasah pertama anak Kemudian lingkungan Nah ini harus benar-benar kondisi buat anak dan tepat Nah seperti apa Selama ini Dulu ketika belum ada pospa terpadu Belum banyak playgroup Kita baru care ketika anak umur 4 tahun baru cari taman kanak-kanak Terus kemudian gimana bu akhirnya Iya Kemudian Satu trigger ya waktu itu ya Bahwa kalau kita baru memberi stimulasi pada anak umur 4 tahun Ada 4 tahun pertama yang kita sia-siakan 4 tahun pertama ya Karena 4 tahun baru kita pasukan TK Baru kita kari intervensi untuk bersosialisasi dengan teman-teman belajar ya Belajar melulu harus duduk manis Seperti istilah belajar itu bukan belajar dengan buku ya Belajar ini kan memahami sesuatu yang baru Mengenali kemudian Menginternalisasi Kemudian dia bisa membedakan ini apa dan apa itu kan belajar ya Kita salah kalau sudah konsep belajar itu harus Baca buku Ngapalin rumus itu belajar Apalagi anak umur 4 tahun suruh baca buku Ya Seperti itu Jadi anak bisa berkembang akan lebih optimal apabila diberi stimulasi Stimulasi Jadi dini itu sejauhnya berapa bu kalau misalnya Baru lahir pun bisa Baru lahir bisa bu ya Pernah tau gak Anak baru lahir diajari membaca Membaca tidak melulu harus mengucapkan Dengan huruf-huruf tidak Membaca itu mengenali gambar Itu sudah membaca Bicaranya gimana Mbak ya Kayaknya nanti kita perlu lah Ini memang bukan saya praktek langsung Tapi ada ilmuwan yang sudah mempraktekan Jadi ini gampang Ibunya anak umur masih umur 2 hari Tapi rutin Dia tunjukin gambar dia ucapkan Misalnya apel Ini apa Terus Nanti kalau dia sudah bisa duduk Gambar itu diajak Orang tuanya cari apel mana Dia nyari ketemu dia Seperti itu Itu membaca ya Artinya Otak manusia ini luar biasa Dan dengan cara seperti itu Tidak ada pemaksaan kan tadi Anak tidak dipaksanya Dikenalkan Artinya ini memberi Pemahaman pada kita Otak manusia itu luar biasa Apalagi anak-anak Dengan seperti itu aja Dia bisa loh Menali Nah ini kalau dinggurno 4 tahun kan sayang gitu loh Membuang waktu Membuang waktu Baru 4 tahun bingung Dicarikan sekolah Nah sebenarnya tidak harus sekolah Sekolah ini kan Salah satu bentuk pendidikan Formal atau non formal Sekolah itu ya Yang utama ya Mendidik itu tugas utama ya Orang tua Seperti itu Selama orang tua bisa ngerti Cara mendidik Mengasuh Sesuai dengan perkembangan anaknya Di handle sendiri Ya gak apa-apa Contohnya cucuku Bukan sok pinter ya Cucuku kan Unschooling Gak sekolah Tapi di handle sendiri Karena anakku mempelajari Bagaimana handle anak Oh kalau cuma begini Aku bisa mah Gitu kan Seperti itu Gak apa-apa Nah orang tua yang gak sanggup Baru menitipkan ke sekolah Kan seperti itu Jadi salah Kalau ada orang tua Aku sudah masukkan sekolah Sudah bayar mahal Anakku harus pinter Harus seperti ini Seperti ini hasilnya Itu salah Harus bisa baca Bisa nulis Nah Pergi bangga Umur 3 tahun Anakku sudah Sekolah disana Salah Kecuali kalau memang Anaknya yang minat Gak apa-apa Anaknya yang minta Anaknya yang minta Minta buku Minta diajari Dia sendiri Tapi kalau dipaksa Ini yang salah Tapi ada bu Anak yang usianya Misalnya 15 bulan Terus kemudian Dikenalkan dengan Dunia pendidikan Seneng Eh ternyata Akhirnya sudah Masuk sekolah Tapi setelah Usia 5 tahunan Bosen sama sekolah Itu ada juga gak Bukan susu-susu Kayak gitu Ya banyak Karena kita sekolah Kan ada Kurikulum Ada Ada apa Ada apa Istilahnya Dan itu kan Diulang-diulang ya Diulang-ulang Kata pelajarannya Ya seperti itu Sebenarnya Kalau belajarnya Tidak pakai Seperti itu ya Belajarnya Dibebas aja Sekarang kan Sekarang baru dikembangkan kan Kurikulum Merdeka ini Merdeka Belajar Dulu aja Kalau aku ditawar Jadi guru Gak sanggup Karena guru kan harus Nyiapkan materi Begini-begini Gimana Mau mulainya Dari mana Bingung kan Karena aku gak ada Ilmu keguruan juga Tapi ketika dengan adanya Kurikulum Merdeka Aku mau jadi guru Karena bisa suka-suka Suka-suka Tapi anak mengena Seperti itu Jadi orang tua itu Bisa ngajari anak Dimanapun Dengan cara apapun Dengan peralatan apapun Sebenarnya Kalau mau Oke Itu tadi berarti Tentang parenting Jadi kita harus peduli Terhadap pendidikan Anak itu gak harus Di usia 4 tahun Tapi justru Sejak lahir Usianya 2 hari aja Udah bisa Diajarin gitu Tapi memang orang tuanya Tidak harus Diajari membaca Komunikasi lah Paling gak Di kudang Kalau orang dulu kan Di kudang Sekarang ada anak Yang tidak pernah di kudang Dengan anak yang di kudang Karena orang tuanya Mungkin pendiam Gak pernah kudang Ya hasilnya beda Anak yang suka di kudang Dia mungkin Lebih responsif Ketika Ya dia lebih Gampang tertawat Kalau yang gak pernah di kudang Tau-tau di kudang Anaknya yuk Mungkin Masih Apa ya Telat Dia masih Ini apa ya Dia masih Ngapain sih orang ini Seperti ini Nah terus kalau ini bu Sekarang ini kan jamannya gadget bu Nah ini Akhirnya karena orang tua kerja Kesibukan harus kasih gadget aja Malah Orang tuanya juga gadgetan gitu Ya paling enak Nanti yang memetik Kesulitannya juga orang tua Anak dan orang tua Nanti yang dipusingkan Akan orang tua sendiri Jadi kalau Kalau gak mau dipusingkan ya Jauh-jauh hari Yang seperti ini Bisa Bisa ditata Seperti apa Dia harus tahu risikonya Dan harus kuat Memang lingkungan ini Sangat-sangat Menggoda Ya Apalagi Lihat tetangganya Wah anaknya dipegangi Terus panas Wah anak aku Gajiku lebih besar Laksudnya bisa Membongi Kan ada mental-mental Seperti itu Jangan Jangan Nanti yang repot orang tua Kenapa Nanti Kenapa sih Anak sama Sama gadget Lebih lengket Karena sama-sama Apa ya Apa sih disilahnya Itu kan hanya satu arahan Cara anak Menerima informasi Ketika kecil Hanya satu arah Sama dengan ini Gampang Gampang nyambungnya Seperti itu Sama menyambungnya Malah nantinya Takutnya nanti Susah ngomong Berinteraksi sama orang Susah Cuek dia Iya Sosialisasi Seperti itu Betul Dia kemana-mana Ya kadang orang tua Kita sendiri Ya saya sendiri Ini kadang juga Perlu-perlu ngempet Tapi untung anak saya Sudah ketik ya Kalau misalnya Kecil dulu Sudah pada pegang gadget Saya kayak apa ya Duh Sudah ketik Untung zamannya Gak ada gadget ya Seperti itu Sudah ketik ya Sudah ngerti lah Jadi Yang sekarang ini Memang Dimana-mana Kita mau makan aja Yang bawa anak kecil Udah Udah taruh gadget gitu Udah Orang tuanya Makan Bukan makan Masih nunggu Itu anaknya sudah Pergi gadget Seperti itu Asal kita bisa Kendalikan Jadi Bisa sebenarnya Misalkan Boleh main Berapa menit Dalam sehari Bikin aturan Seperti itu Ada yang hanya Hari libur Atau weekend Itu Tergantung Komitmen Komitmen Dalam keluarga Jadi Memang Parenting ini Sebenarnya berupa Komitmen Komitmen Kadang orang tua Tidak tega Bukan tidak tega Dia tidak mau repot Tidak mau repot Bukan tidak tega Tidak mau repot Enaknya sendiri Yang penting Anaknya diam Oke Bisa disambi-sambi Ibunya nonton sinetron Luar biasa ya Semoga Pak Bu Yuban Ini tidak hanya Di sini aja Maksudnya Ini menjadi percontohan Di seluruh Indonesia Mungkin ada ya Di tempat lain Cuma bentuknya Mungkin beda Namanya beda Karena Dulu kan Disosialisasi Di pusat itu Seperti itu Dikembangkannya Di daerah itu Kita kembangkan sendiri Seperti itu Jadi Kalau di Surabaya Sudah masih ada Sejak Dibentuk tahun 2004 Mulai merimpis ya 2004-2005 Itu Satu Dua titik Sekarang 800 lebih Masih ada Pos paut terpadu Yang ada di RWRW Dengan sekitar Bunda paut Sekitar 4.000 lebih 4.000 lebih Hampir 4.000 sampai 5.000 Karena Bunda paut Ada yang Mungkin hanya Bantu-bantu saja Ada yang Benar-benar Memang tiap hari ke situ Jadi kalau di jumlah ya Hampir 5.000 5.000 Bunda paut Pos paut Yang ada di Surabaya Luar biasa Bu kita ngomongin Masalah anak Ini juga tidak lepas Masih hari anak Kita ngomongin Dari Januari Sampai Juli Sampai sekarang ini Kekerasan Terhadap anak Ini ibu melihatnya Gimana Kalau kita lihat Data sendiri Satu bulannya Ada 20 Jadi sekitar Rata-rata Rata-rata 20 Itu yang ketahuan ya Belum lagi Yang tidak ketahuan Apa kekerasan Kekerasan anak Mungkin ini juga bisa Di-share ke teman-teman Lentera TV Sobat Lentera Supaya mereka paham Bahwa kalau misalnya Nyubit aja Itu udah dibilang Kekerasan anak Tapi kalau yang tercatat Seperti ini Yang tercatat bukan Yang seringan itu Pasti berat Oh ini lebih berat lagi Biasanya pelecehan seksual Biasanya pelecehan seksual Yang sampai Lapor polisi Sampai tercatat Data kekerasan Tapi kalau yang cuma Nyubit Mentak Pasti ribuan Yang melakukan Jadi Kalau dulu Kita gak ngerti ya Mungkin saya juga Pernah Kecil saya Nyubit anak saya Mentak anak saya Sekarang Anak-anak sudah Dilindingui secara hukum Bahwa itu merupakan Kekerasan Verbal Kekerasan fisik Kekerasan psikis Pada anak Dan itu tidak boleh Kita lakukan lagi Dan kalau kita tahu Ada orang melakukan Kita wajib Untuk menegur Kalau Sampai Sampai ditegur gak mau Kita pun wajib Lapor polisi Seperti itu Misalnya Mbak Kety ya Nyubiti anaknya Terus Mbak jangan dicubit Mbak misalnya Oh iya takut Iya misalnya begini Begini Mbak Kety Gak denger kataku Malah mukuli anak Katakanlah Aku bisa lapor polisi Oh gitu Malah kalau aku Gak lapor Aku dianggap Melindungi pelaku Oh bisa nanti ya Dibilang seperti itu ya Nah Bu Kalau kita melihat ini 126 kasus Yang ada di Surabaya Gimana Bu Jadi ini Keprihatinan juga ya Buat kita Bahwa masyarakat kita ini Ya Kapano Masyarakat yang salah ya Pelaku yang salah ya Dan Kebanyakan Dari pelakunya itu Adalah justru orang-orang dekat Keluarga Dekat Korban Ya kan Kenapa Bu Kok bisa keluarga dekat Apa mereka memang Mengenal Dari korban ini Akhirnya korban gak takut kan Oke oke Korban gak Kalau sama orang sing Mungkin korban masih Awas ya Yang dia merasa aman Karena itu mungkin pamannya Mungkin Mungkin kakeknya Bahkan gitu Ayahnya ya Dan Dengan ketidak Ngertiannya korban Ya Kemudian Setelah dia kesakitan Apa baru mungkin Dia Dia lapor Dan sebagainya Ini kan sudah Sudah telat gitu kan Nah Ini edukasi pada masyarakat Kemudian juga soal Moral mental orang tua ini Ya ini Gak bisa Menyalahkan kondisi ya Tapi juga Bisa karena kondisi juga Kan banyak orang yang Apa ya Berpikir sesaat Melampiaskan pada Yang ada di depannya Ya kan Kemudian dia gak mikir Bahwa itu masih Darah dagingnya Yang penting Toh Nanti Apa ya Bikinnya dia Bisa Bisa ditutup Bisa Apa Dipungkam Atau apa Atau diancam Kan ada kan Seorang bapak menghamili Dua anak Kandungnya Kandungnya sampai Punya bayi Ketika anaknya Yang remaja Berpakaian seksi Katakanlah ya Dia aja langsung Adalah seser gitu kan Namanya laki-laki Apalagi orang lain Jadi itu manusiawi Sekali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax